Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Bersama saya Rizky Amelia Putri Tentunya dalam program Batar Bangan Berita Seputar Balangan Selama kurang lebih 15 menit ke depan akan kami sajikan berita seputar Kabupaten Balangan Berikut cuplikan berita yang kami rangkum dalam edisi kali ini Pemerintah Kabupaten Balangan melalui jenis sosial Terus melakukan pengawalan Prokomisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Pengajar Pasar Utara Melakukan kejangan kerja Berita pertama datang dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan Yang memastikan bedah rumah tepat sasaran Untuk memastikan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Agar tepat sasaran pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial Terus melakukan pengawalan terhadap program mengentaskan kemiskinan Di tahun 2019 ini Dinas Sosial Kabupaten Balangan kembali melakukan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Atau yang lebih dikenal masyarakat dengan bedah rumah Setidaknya ada 31 unit rumah masyarakat miskin di Kabupaten Balangan yang akan dibedah Dinas Sosial Kabupaten Balangan pastikan bedah rumah tepat sasaran Untuk memastikan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau yang dikenal dengan RSRTLH tepat sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial Terus melakukan pengawalan program pemerintah Dalam mengentaskan kemiskinan tersebut Tahun 2019 ini kembali melakukan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Atau yang lebih dikenal masyarakat dengan bedah rumah Ada sejumlah 31 unit kepada masyarakat miskin di Kabupaten Balangan 31 unit RSTL tersebut terdiri dari 21 unit dari dana APBD Kabupaten Balangan 6 unit dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Dan 6 unit dari APBN Penganggaran yang kita dapat untuk bedah rumah tahun 2019 dari provinsi berjumlah 15 juta Kalau dari pusat atau kementerian 15 juta Sedangkan dari APBD Kabupaten berjumlah 21 juta Kenapa APBD Kabupaten lebih besar? Karena APBD Kabupaten atau pemerintah Kabupaten Balangan menganggap Masyarakat harus mendapatkan yang terbaik untuk tempat tinggal mereka Jadi otomatis fee dari jumlah bantuan harus lebih besar dari kementerian maupun dari provinsi Program ini merupakan bagian dalam pengentasan kemiskinan Maka dalam pelaksanaan nantinya bantuan haruslah tepat sasaran Yaitu berasal dari masyarakat miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu penanganan fakir miskin Dan pastinya harus benar-benar memerlukan bantuan Maulana melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Balangan Dengan agenda, sharing dan diskusi tentang program UBC Atau Universal Health Coverage, DKNKIS dan CSR di Aula Bapeda Balangan Ingin ikuti keberhasilan program Universal Health Coverage atau UHC Dan Corporate Social Responsibility atau CSR Kabupaten Balangan DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara lakukan kunjungan kerja Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Balangan Dengan agenda, sharing dan diskusi tentang program UHC Atau Universal Health Coverage, DKNKIS Dan Corporate Social Responsibility atau CSR Yang bertempat di Aula Bapeda Kabupaten Balangan Bupati Balangan Ansyarudin yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Usaha ini menyambut hangat kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Dan sekaligus sebagai moderator dalam forum diskusi ini Sementara itu, salah satu anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Samsudin Ali mengatakan bahwa Kabupaten Balangan menjadi tolak ukur Bagi Penajam Pasir Utara Karena ada beberapa perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Balangan Yang sudah melakukan program CSR yang hampir mendekati sempurna Program JKN KIS melalui Universal Hedge Cooperate itu Karena memang terlebih-lebih Kabupaten Balangan ini kan sudah menerima awat UHC itu, itu yang pertama Yang kedua, sistem kataklola CSR yang memang menjadi tolak ukur Karena ada beberapa perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Balangan ini Yang sudah melakukan CSR ini memang hampir mendekati sempurna Nah, jika dibandingkan dengan daerah-daerah kami Ya, juga banyak perusahaan juga sudah memberikan CSR Tetapi barangkali yang perlu kita sinkronkan itu adalah Berkaitan dengan regulasi yang mengatur Sehingga mereka lebih patuh dan taat terhadap regulasi Baik itu regulasi yang berdasarkan undang-undang Kemudian peraturan Bupati dan peraturan daerah itu sendiri Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kebupaten Balangan Bupati Balangan apresiasi atlet panahan berprestasi Sekitar 26 atlet panahan Balangan yang meraih prestasi di Ajang Borneo Open Didampingnya oleh ofisial tim Mendapatkan sambutan sekaligus apresiasi dari Bupati Balangan Amsyarudin di Aula Benteng Tundakan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Senin 4 Maret 2019 Balangan berhasil meraih total 21 mendali Yang terdiri dari 18 emas, 2 perak, dan 1 perunggu Dari Ajang Borneo Open tersebut Ketua Balangan Arseri Club, Bambang Subiantoro mengatakan Tim dari Balangan tidak bisa mengikuti semua nomor pertandingan Karena keterbatasan alat yang dimiliki akibat tingginya harga peralatan tersebut Pernyataan panahan ini juga sangat disukai oleh anak-anak kita Dan juga para remaja kita Dan kita berupaya untuk ke depannya Bagaimana kita akan mempunyai Cabak lara ke panahan ini Sehingga membawa nama-nama ke perupaan panahan Memang selama ini panahan untuk Kabupaten Balangan Wah keren sekali ya pemirsa Semoga dengan adanya apresiasi dari Bapak Bupati ini Bisa menjadi motivasi untuk insan-insan muda atau milenial saat ini Agar lebih bersemangat dalam menoreh prestasi Khususnya dalam bidang keilmuan maupun olahraga Dan mari kita tunjukkan bahwa kita Kabupaten Balangan Mampu meraih prestasi baik lokal, nasional maupun internasional Nah berita lainnya juga berkaitan dengan generasi milenials Yaitu warga Balangan antusias ikuti Millenials Road Safety Festival Kegiatan Millenials Road Safety Festival yang diadakan Polres Balangan Bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat Agar mengutamakan keselamatan berlalu lintas Khususnya generasi milenial saat ini Warga Balangan antusias ikuti Millenials Road Safety Festival Kegiatan Millenials Road Safety Festival yang diadakan Polres Balangan Bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat Agar mengutamakan keselamatan berlalu lintas Khususnya generasi milenial saat ini Minggu 3 Maret 2019 Pada kesempatan ini tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih Atas keselenggaranya ini Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua masyarakat dan anak-anak yang berada di tempat ini Luar biasa Tentu tangan buat anak-anak sekalian Dari mana? Dari selatan Dari mana tempatnya? Gelombang Gelombang, oh ini arti inang kata ya Alhamdulillah Sudah buat keluarga kan? Sudah buat keluarga Nah ini mengucapkan paket umrah Nah ini Tolong ternyata Dari mana pian? Oke Pading rasanya dapat hadiah Senang lah Siapa ngaran pian? Serehan SD SD di mana pian? SD Petul Piring Dapat hadiah Nampak tadi pian? Paket ke Jogja Rencana anak bawa isi apa? Ke Jogja Kegiatan tersebut dimulai dari freestyle motor Lalu diakhiri dengan jalan sehat yang diikuti ribuan masyarakat Balangan Tujuan kegiatan ini untuk mengedukasi milenial Kabupaten Balangan Agar lebih cinta berlalu lintas dan lebih tertib dalam berlalu lintas Ragil dan Maulana melaporkan untuk media senter Kabupaten Balangan Tak ingin terlupakan komplikasi gelar Tributu Pahawi Koalisi Masyarakat Peduli Seni dan Prestasi atau Komplikasi Menggelar acara apresiasi dan penobatan tokoh budaya putra terbaik daerah Kabupaten Balangan Tributu Pahawi Bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap tokoh seniman sekaligus budayawan Kabupaten Balangan Yaitu Syarkawi bin Amir Atau dikenal juga dengan sebutan Syarkawi Amir Koalisi Masyarakat Peduli Seni dan Prestasi atau Komplikasi Menggelar acara apresiasi dan penobatan tokoh budaya putra terbaik daerah Kabupaten Balangan Tributu Pahawi Bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap tokoh seniman sekaligus budayawan Kabupaten Balangan Yaitu Syarkawi bin Amir Atau yang dikenal juga dengan sebutan Syarkawi A Sang pencipta lagu Balangan Sayang dan penulis cerita rakyat Sipujung Masih sangat tidak familiar meskipun karya seni beliau telah lama dinikmati Dan dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Balangan secara luas Acara yang berlangsung pada tanggal 2 hingga 3 Maret Bertempat di Gedung Sanggam Paringin ini Diisi dengan berbagai kegiatan seperti bergelar musik, pembacaan puisi, bercerita, pemutaran film dokumenter Dan pameran lukisan serta diskusi Tributu Pahawi ini merupakan kegiatan kita dari Komplikasi Koalisi Masyarakat Peduli Sini dan Pristasi Untuk memberikan apresiasi terhadap tokoh seni budaya Balangan Yaitu Pak Sangkawi bin Amir atau yang kita kenal dengan Pak Sangkawi Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dari kawan-kawan yang ada di Balangan Khususnya para komunitas dan pelaku seni budaya yang tergabung di Komplikasi Menggagas satu acara yang ini Tributu Pahawi Langkaian kegiatan sendiri kita banyak langkaian Pertama ada pameran seni lukis yang merupakan hasil karya Pahawi Ada lagi penampilan seni, pembacaan puisi, monolog serta pemutaran film, biografi Pahawi Harapan kami kegiatan ini membuka mata kita semua khususnya masyarakat Balangan dan pemerintah Balangan Bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap tokoh sosok Pahawi yang merupakan tokoh seni budaya asli Balangan Yang saat ini kurang familiar di tengah masyarakat kita Padahal salah satu karya seni beliau yaitu lagu Balangan Sayang Ini sudah lama kita kenal dan kita nikmati Namun keberadaan beliau sang pencipta dari lagu tersebut tidak dikenal Harapan kami dan kita semua tentu kegiatan ini bisa memberikan pandangan kita dan pengetahuan kita Siapa sih sebenarnya sosok Pahawi yang telah berjasa di bidang seni dan budaya di Kabupaten Balangan Semua rangkaian kegiatan tersebut berhubungan dengan karya yang dihasilkan oleh Syarkawi A Acara Tribute Pahawi merupakan inisiatif kawan-kawan dikomplikasi Yang terdiri dari berbagai kalangan untuk lebih mempopulerkan sosok Pahawi Ragil dan Maulana melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan Ingin menjadi desa wisata Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan terus berbenah Banyak perubahan yang terjadi pada desa paling ujung di Kecamatan Halong ini Ini terlihat dari semangat warga desa Liu Ingin memperkenalkan wisata alamnya dan budaya khas Dayak-Dayak Yang merupakan salah satu sub-etnis Dayak Meratus di Kabupaten Balangan Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu di program Batarbangan selanjutnya Saya Rizky Amelia Putri, pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Desa Liu berbenah menjadi desa wisata Terletak di ujung Kecamatan Halong Desa Liu terus melakukan pembenahan Untuk menjadi desa wisata Yang menjual nuansa alam dan budaya non-eksotis Tidak terlepas dari potensi yang terdapat di desanya itu sendiri Dimana selain memiliki potensi alam yang mempesona Mulai dari panorama goa, air terjun, dan sungai berarus deras Yang bisa dijadikan wahana bambu refti Desanya juga memiliki khasanah budaya beragam Khususnya budaya Dayak-Dayak Yang merupakan komunitas dominan yang menjadi warga desa Liu Terlihat dari seragamnya pagar rumah yang dibuat dari bangu Dengan cat warna-warni Serta bergambar motif ukiran khas Dayak-Dayak Yang merupakan salah satu sub-etnis Dayak meratus di Kabupaten Balangan Teras dan halaman rumah warga di desa yang berbatasan langsung Dengan Kabupaten Tabalong ini Juga dipenuhi dengan puluhan bahkan ratusan tanaman anggrek Ratusan anggrek ini selain memperindah desa Juga memang niatan warga desa menjadikan desa Liu nantinya Sebagai salah satu desa wisata yang ada di Balangan Selain potensi wisata alam dan budaya Liu juga memiliki kreativitas lainnya Seperti seni ukir dan anyaman Yang bisa menunjang desa Liu menjadi desa wisata Hebatnya semua pembenahan yang dilakukan ini Merupakan hasil swadaya masyarakat desa Liu sendiri Desa Liu ini sendiri Desa yang sangat jauh dan paling ujung dari desa Belangan Kemungkinan kerjasamanya Harapan kami kerjasamanya Dengan pemerintah daerah Itu untuk memajukan desa Liu sebagai desa wisata budaya Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan Terima kasih Tim Lipan si Amashira Terima kasih Terima kasih